PENCURIAN PENCURIAN Pelaku kedapatan mengambil sepeda motor dari area parkir dan menuntunya ke arah timur sejauh 150 meter. Setelah didekati dan diamati, petugas tidak melihat ada kunci yang tergantung di kontak motor. Oleh petugas, pelaku kemudian dihentikan dan diinterogasi dengan meminta yang bersangkutan menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor. Kepada petugas, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya yang nekat mencuri sepeda motor untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Tak hanya mencuri, pelaku ternyata juga merupakan pengguna obat-obatan berbahaya jenis triheksipenidil atau triheks. Hasil lengkap dari anggota POSEC Bantemanan tentang kasus Curanmor. TKP-nya di parkiran depan Bank Indonesia. Di depan Bank Indonesia, Jalan Janopati. Terus pelaku bisa kami amankan di Jalan Janopati juga dari TKP kira-kira 150 meter. Jadi si pelaku ini sudah menuntun kendaraan tersebut berjalan ke timur kira-kira sudah 150 meter. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dijerat undang-undang tentang psikotropika lantaran kedapatan memiliki ratusan butir obat keras jenis pil triheksipenidil.